Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo. Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut berkelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, Aku ini! Jangan takut! Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah Injil Tuhan. Pertolongannya Renungan oleh Romo Ferdinandustai Okarm Sahabat Kaverohani, penginjil Yohanes menampilkan peristiwa Yesus yang berjalan di atas air. Lalu apa yang hendak ditonjolkan dalam peristiwa ini? Tentu saja, bukanlah kehebatan Yesus yang mampu berjalan di atas air, tapi Yesus yang hadir di tengah para murid pada saat yang tepat. Kalau dibandingkan dengan Injil Sinoptik, maka ada sedikit perbedaan dalam kisah ini. Injil Sinoptik menampilkan tanggapan Petrus yang meminta kepada Yesus, supaya dia diperbolehkan untuk datang kepada Yesus dengan berjalan di atas air. Hal ini dilakukan Petrus untuk menguji apa yang datang menghampiri mereka sungguh-sungguh Tuhan, guru yang mereka cintai, ataukah hantu yang mereka takuti. Sahabat Kaverohani, pesan penting yang bisa kita renungkan dalam kisah ini adalah bahwa Yesus hadir pada saat yang tepat. Kadang kita menganggap Tuhan meninggalkan kita, padahal pertolongan Tuhan datang di waktu yang tepat. Ia datang menolong setiap orang yang sedang mengalami kesulitan dan bersoalan, dan tidak pernah terlalu cepat atau tidak pernah terlambat. Satu hal yang perlu juga kita sadari, bahwa bisa jadi saat yang tepat menurut Allah itu berbeda dengan kita. Mungkin ketika kita menghadapi persoalan dan kesulitan, kita mengharapkan Tuhan datang untuk membebaskan atau meringankan persoalan dan kesulitan kita. Atau, mungkin saja kita tidak mendapatkan dan merasakan kehadiran Tuhan. Tapi satu hal yang harus kita yakini, bahwa Tuhan tidak pernah dan tidak akan meninggalkan kita berjuang sendirian. Ia selalu hadir dan memegang tangan kita, supaya kita bisa melalui setiap gelombang persoalan dan badai kehidupan yang melanda. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!